Kalau memang benar begitu ya Pak Hastur jelaskan saja ke publik dengan gamblang sehingga publik tidak berdaya tanya dan sehingga juga tidak timbul fikta. Apa yang disampaikan Pak Hastur ya terkait dengan Pak Jokowi katakanlah punya kartu trup ya kasus-kasus ketuang-ketuang partai di KING di Kuasa Indonesia Laju yang sehingga memuluskan kebanyakan jawab pres ya saya tidak tahu kebenarannya bisa iya juga bisa tidak bisa benar juga bisa tidak kita tidak tahu. Kalau memang benar begitu ya Pak Hastur jelaskan saja ke publik dengan gamblang sehingga publik tidak berdaya tanya dan sehingga juga tidak timbul fikta. Oleh karena itu ya kalau Jokowi misalkan memiliki kartu trup atau rahasia ataupun apa namanya kasus-kasus ya ketua umum-ketua umum partai di KING ya bisa jadi ya juga bisa jadi tidak. Yang jelas ya kalau Pak Jokowi punya apa namanya akses ya misalkan mengetahui kekurangan-kekurangan mengetahui kelemahan-kelemahan parpol ketua umum-ketua umum partai termasuk di KING ya itu saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh karena Jokowi presiden. Begitu juga Pak Jokowi kemungkinan besar tahu juga kartu trup ya ketua umum-ketua umum partai yang lain baik di kualisi perubahan maupun di kualisi PDIP. Oke jadi saya melihatnya ya apa namanya dalam konteks ini ya Pak Jokowi saya sih melihatnya kemungkinan besar paham dan tahu kelemahan-kelemahan kekurangan-kekurangan dan kasus-kasus kasus-kasus ketua umum-ketua umum parpol di Indonesia bukan hanya di KING hampir semua ketua umum parpol kelihatannya Jokowi juga tahu kasus-kasus yang menimpa atau yang ada di ketua umum-ketua umum partai politik makanya Pak Jokowi kan mengatakan pernah ya bahwa dapat informasi intelijen gitu arah koalisi kemana parpol-parpol itu dan lain sebagainya itu kan apa namanya menjadikan presiden sebagai pihak yang memang tahu persis paham terkait dengan kelemahan-kelemahan kekurangan-kekurangan pada kasus-kasus yang dimiliki ketua umum-ketua umum partai politik ya kalau misalkan tuduhannya Pak Jokowi terkait dengan Pak Jokowi punya kartu truk di koalisi Indonesia Maju ketua umum-ketua umum partai politik apa namanya katakan dikenalikan oleh Pak Jokowi ya saya sih melihatnya Pak Jokowi punya kartu truk juga ketua umum-ketua umum partai yang lain dan saya sih melihat sebenarnya sesama politisi punya kartu masing-masing gitu punya apa namanya kelemahan masing-masing soal apakah menjadi alat sandra atau tidak ya kita lihat saja ke depan dan seandainya misalkan kartu truk itu di petang Jokowi ketua umum-ketua umum partai politik sehingga memuliskan jalan Gibran saya melihatnya bisa iya juga bisa tidak bisa benar juga bisa tidak karena semua politik itu kan bisa dilihat ya dimensinya di depan layar maupun di belakang layar oleh karena itu ya kita tunggu saja kebenarannya ke depan seperti apa saya Tifa Solesa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen dan percaya